Pengadilan Negeri Banjar Malsin Senin Siang kembali menggelar sidang lanjutan arisan online fiktif yang mendudukan Rizky Amalia sebagai terdakwa. Dalam bagiannya pembacaan tututan, jaksa penutup umum dari Kejari Banjar Malsin, Raditya Wisnuwaji menuntut 2 tahun setengah dan meminta terdakwa mengganti kerugian 6 orang korban. Usai pembacaan tututan, Rizky Amalia tampak sedih dan sempat risak menangis. Sebelumnya JPU mengenakan pasal berlapis yaitu pasal penipuan, penggelapan dan undang-undang ITE terhadap Rizky Amalia yang juga merupakan sebagai oknum bayangkari. Pembacaan tututan, di mana kami telah membacakan tutup pidana, ada 2 unsur pidana yang kami bacakan, yang betul-betul pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dipotong masa penahanan. Kemudian ada juga pidana tambahan berupa pembebanan atau mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada para korban. Nah, itu sesuai dengan surat dari RPSK. Jadi, kami menerima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwasannya terhadap 6 korban tersebut bisa dilakukan restitusi atau diganti rugi oleh kedakwa. Setelah menjerat RA, dalam kasus ini polisi juga menetapkan suaminya MS sebagai tersangka yang merupakan anggota Polri. Sementara itu, dari perhitungan total kerugian dari 300 korban peserta adisan online fiktif mencapai 11 miliar rupiah. Tim Liputan, Duta TV Banjarmasin